Boi, Boi, Ambiar! Semua Ambiar sudah hadir. Ibu Asri di sini menjadi viral di media sosial ketika dia ngobrol dengan anaknya. Kalau gak salah itu di sawah dengan menggunakan bahasa Inggris yang begitu lancar sekali. Coba Ibu Asri boleh diceritain gak sama kita semua di sini? Ibu itu sebenarnya pekerjaannya apa sih Bu? Well, I'm a teacher. I teach English at a high school in a very small town called Fonogi. So you haven't heard of it probably. We haven't heard of Wano Giri before. So yeah, I'm gonna tell you, Wano Giri is a beautiful place. And it got lots of beautiful place. So you gotta come and visit our town someday. Lu paham gak bulut lu? Jangan tinggal lu lu. Lu paham gak bulut lu? Coba Pak Cita silahkan di translate, diartikan. Ya Allah. Aduh Tuhan. Ngomong apa ibunya? Ngomong apa tadi? Artiin pake bahasa Indonesia. Artiin. Ya aku tuh cenderung pak ya, jujur pak ya. Cenderung. Cenderung dari tadi. Apa? Tadi ibu bilang apa? Karena aku juga seperti Pak Anwar juga sama. Apaan? Injilirang Arga mahal banget ya. Sangat demising loh. Jadi ibu. Speaking about in English. Ya. A morning. Apa? What did I talk about? Yes, nice to meet you. Jadi ibu Asri ini adalah guru di salah satu sekolah di Wonogiri. Iya. Di Wonogiri. Dan Wonogiri itu ida sekali katanya. Iya. Selamat pagi. Selamat ambil di Wonogiri. Ini salah satu gurunya ya. Jadi viral di media sosial. Tapi ibu sempat menyangka gak sampai ternyata yang dibuat di media sosial jadi viral dan juga ditonton banyak orang? Hmm no actually not. Because that's not what i hope. Hmm. I was hoping for something like you know it will open any opportunities for me to maybe get a better job. Get a better knowledge, get more friends. Be on TV. Be on TV. Be on TV. This is something like, oh my goodness. It's a bonus, right? This is the bonus and I'll have to say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini gak ada perangklak Indonesia nyih, gak ada. Jadi intinya ibu Asir ini juga tidak menyangka bahwa akhirnya menjadi viral di media sosial. Dan siapa tau keviralan ini bisa membawa manfaat untuk dirinya. Ya kan termasuk juga tentunya pekerjaan yang lebih baik lagi amin. Kesempatan yang lebih baik lagi termasuk juga tampil di TV. Dan kita kasih liat ini beberapa komentar netizen yang pernah menyaksikan. Karen banget nih Inggrisnya. I adore your essence. Itu sama gue dong Karen keren maksudnya. Ah karena baca. Ini luar banyak. Luar banyak. Baca. I talk you wear life science of the frees. Parah nih. Action is so the Greek. Can you please sell how the practice and speaking skill with how to much um 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 um. Ini jatuhnya bahasa Thailand ya. Emang um 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 um. Parah. Enggak ada maksudnya e-e-e gitu. Ngomong bahasa akhirnya sampai e-e gimana caranya. E-e-e. Kali e-e. Impian banget jadi ibu yang pinter dalam segala hal. Wow. Wow. Masya Allah. Keren banget padahal wong Jowo loh. Bangga aku nih wong Jowo. Duh bu. Pronounsnya bagus banget. Ya emang bagus. Perfect ya. Thank you. Thank you. Tanpa kedip aku lihat VT-nya ini keren. Eh English language-nya. Bu Asri jadi guru bahasa Inggris berarti ya? Ya. Sudah berapa lama menjadi guru bahasa Inggris? Should I answer it in English? Whatever it is, we can translate. Okay, can I answer it in English? Yes, please do. I've been a teacher since 2003. It was very long time ago. 2003? Oh 2003? Wow. So I'm old. No, you're not at all, you're mature. Hold on you though. Thank you. Umur usia berapa? 43. 43. 43 tahun, udah setahun. 43 tahun. Okay, jadi bahasa Inggris. Tapi suka dukanya apa sih Bu, jadi guru bahasa Inggris Bu? Teaching English in a small town, that can be a really challenge. You know, I mean, you know, I'm a student, they don't really know the importance of English. I have to like, come on, study English, English is important. Ya, karena bagaimanapun juga kan itu di Wonogiri ya Ibu? Nah. Dan menjadi seorang guru dengan mengajarkan bahasa Inggris kepada mereka, challenge-nya yang paling besar apa? Tambangan. Karena kan mereka juga punya, apa ya, accent, right? Di saat mereka berbicara bahasa Indonesia pun mereka juga punya accent. Accent Jowo. Jowo. Accent Jowo. Apa tantangan paling besarnya? Tantangan pertama adalah tadi, jadi anak-anak itu kurang paham. Mereka kan tidak ada di kota besar kayak Jakarta. Kalau Jakarta mungkin, oh bahasa Inggris penting. Kalau di Wonogiri, gue mau apa bahasa Inggris nih? Buat apa bahasa Inggris seperti itu? That's like the biggest challenge. Oke, tantangan terbesarnya itu ya pertanyaan orang-orang, buat apa sih belajar bahasa Inggris? Berapa pentingnya menurut Ibu bahasa Inggris itu, khususnya apalagi Ibu ada di Wonogiri ya? Kalau saya sendiri, lah ini, saya bahasa Inggris saya bisa di Trans Studio, see? Trans TV, oh! Oh! Sorry, 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 sorry. It's okay, no worries. Jadi bisa diundang ke TV juga, dan ini kali kedua ternyata Ibu Asri datang ke Jakarta, sebelumnya di tahun berapa Ibu pertama kali ke Jakarta? 2013, sekarang di tahun 2015, 8 tahun kemudian hadirlah di Jakarta. Dan tadi saya sempat menanyakan, Ibu pernah tinggal di luar negeri sebelumnya atau lama di luar negeri? Belum pernah sama? Belum pernah, yang paling jauh Ibu pernah mengunjungi kota, daerah? Sini Jakarta. Jakarta! Ibu boleh ya, kita mau tantangin Ibu Asri, Ibu Asri ajarin kita ya, untuk menggunakan bahasa Inggris dengan dua aksens yang berbeda. Baiklah. Oke. Tolong, Anda harus memahami bahwa saya tidak benar-benar dengan aksens yang berbeda. Saya tidak belajar aksens yang berbeda. Tapi Anda sebenarnya punya aksens yang itu. Saya menggunakan aksens yang berbeda. Oh, oke. Aku mau tanya boleh gak? Aku kan tidak terlalu mengerti ya, maksudnya gini, aksens itu ada British, ada American. Memang apa yang berbeda? Kan British dengan American. Perbedaannya banyak sama satu misalnya kosa kata. Kalau British itu kan biasanya dia bilang taksi kan? Kalau American, cab. Terus British kan polisi. Polisi kan? Kalau American, cop. Jadi, selain beda kosa kata, pronunciation juga tidak. Tapi kalau ibu lebih ke aksensnya, lebih ke American ya. American. Bukan ke British ya. Silahkan ibu Asri boleh berdiri ya. Ibu Asri silahkan ya. Kita punya kata-kata di layar kita seping sini. Salah itu ejaannya. Ya, oke. Baik, yang satu ini. Ibu silahkan boleh dilafalkan. Nanti kami akan mengikuti. Anwar ikutan juga dong sama Pak Cita. Ayo dong. Oke. Silahkan ibu ya. Pak Cita belajar Inggrisnya Inggris Kraton. Ibu di sampingnya Dikas boleh. Nanti dari ibu, ibu contohin dulu baru Dikas baru baru ujung ke kita ya. Silahkan ibu. Dari kata yang pertama. Silahkan ibu. Kita akan mulai dengan British atau American? American. Oh, oke. American. Bottle. Dikas. Bottle. Bottle. Oke. Bottle. Apa? Ayo silahkan. Bottle. Loo. Loo. Bottle. 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 Next. Kita akan ganti dengan kata berikutnya. Silahkan ibu Asri. Lapalkan yang satu ini. Oke. American. Color. 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 Tembang. Color. Color. Dikas mah. Color. 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 Ah, bagus. Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya oke. Color. R nya jangan di ini mas. Jangan di. Color. 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 Coba bu. Ibu maju ke depan. Pak Cita juga maju ke depan. Pak Cita juga maju ke depan. Pak Cita juga maju ke depan. Marlu. Ibi. Pak gak disuntik. Gak gak disuntik. Gak disuntik. Silahkan ibu baca kalimat ini. Nanti Anwar dan juga Pak Cita akan mengulangi kalimat yang ibu sebutkan ya. Silahkan Ibu Asri. I just can't imagine living without him. Ayo lu. Ayo lu. I just can't imagine living without him. Pacita. I just can't imagine living what I am. Ya Allah, silahkan Ibu. Ui panjang banget. Life becomes better when you stop thinking about what other people think. Play your own game. Wow. Life becomes better when you stop thinking about what other people think play the way the game. Pacita, silahkan Pak. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Pelan-pelan, jadi jelas Pak. Sekarang juga. Sekarang juga, besok. Life becomes better when you stop thinking about what I told people. Pel. Tin. Tin. Itu tin punya. Think. 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 Try your own game. Bagus. Bagus. Terima kasih telah menonton!